Sekawanan kucing liar di Dusun Ciwahangan, Ciamis, Jawa Barat, terpaksa diburu petugas pemadam kebakaran pada Jumat pagi. Tak hanya membuat frustasi warga setempat, kucing-kucing tanpa pemilik ini juga membuat petugas kewalahan saat hendak ditangkap. Bahkan selama beberapa jam, petugas hanya mampu menangkap dua ekor kucing liar. Bagi warga, keberadaan kucing liar ini sudah sangat meresahkan, karena membuat warga mengalami kerugian material. Merusak properti rumah, atap genting, memakan makanan di dapur, hingga ternak warga, membuat warga akhirnya tidak tinggal diam. Menurut warga, aksi meresahkan gerombolan kucing liar itu biasanya terjadi pada malam hari. Sekawanan kucing liar ini sudah tiga kali terjadi ke rumah saya. Mereka itu selalu datang pada malam hari dengan bergelombol, masuk ke atap rumah berlarian, berkelahi. Jadi pelakon rumah itu sampai jebol, terus menimpa ke kaca sopa gitu, jadi pecah gitu ya. Dan itu terus berulang gitu. Pas jadi tangkap, kucing liar akan diserahkan kepada BKSDA wilayah 3 Ciamis. Sudah makan ternak seperti burung, seperti makan kelinci, marmut, dan ayam sekitarnya. Jadi ini sangat-sangat meresahkan ternak masyarakat, dan disambil juga tidurnya juga suka di atas rumah, sehingga menibukan kerugian materi. Tidak berhenti, petugas masih akan terus memburu kawanan kucing liar yang jumlahnya pelasan ekor.